Hidup Sultan Al-Tamas Hidup Sultan Al-Tamas Hidup Hidup Sultan Al-Tamas Hidup Hidup Sultan Al-Tamas Hidup Hidup Sultan Al-Tamas Hidup Semuanya ada berita Sultan Al-Tamas Apa? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan Yang Mulia? Tolong katakan yang sebenarnya Apa yang terjadi? Apakah kau membawa kabar buruk? Sultan kita sudah kembali sadar Dia baik-baik saja Dia selamat Alhamdulillah Allah sudah membawa Sultan tercinta kita kembali ke sini Aku sangat bersyukur Hidup Sultan Al-Tamas Hidup Hidup Sultan Al-Tamas Hidup Hidup Sultan Al-Tamas Hidup 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 Sultan Al-Tamas 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 Ya Allah, kami merasa seolah-olah kami akan jadi anak yatim. Tapi berkat kau, ya Allah, Sultan kami sudah lebih baik sekarang. Alhamdulillah. Razia, biarkan aku bicara. Aku ini kan yang lebih tua. Jadi aku harus bicara lebih dulu. Ah, ayah, apa ayah tahu ketika ayah belum sehat, tidak seharipun berlalu, di mana aku tidak berdoa bagi ayah untuk menjadi lebih baik. Aku bersyukur pada Allah bahwa dia telah memberkati ku dengan anak-anak yang baik. Ayah, ada kejadian yang tidak aku ceritakan pada ayah. Masalahnya adalah aku lebih baik dalam bahasa Arabku. Aku bahkan bisa menulis dalam bahasa Arab. Pokoknya sekarang aku lebih baik lagi. Itu mengesankan. Tingkatkan terus kemampuanmu. Ayah. Ayah, tolong dengarkan aku. Ayah tahu, aku telah belajar membordir dan aku sudah membuat pakaian yang bagus untuk ayah. Aku melakukan pekerjaan yang sangat baik. Kau kan sudah bercerita tentang bordir. Sekarang ceritakan pada ayah tentang hal yang kau lakukan. Apa maksudmu? Aku sudah melakukan apa-apa. Aku tahu. Aku adalah orang yang menjadi sultan nanti. Sazia, kau sedang bicara omong kosong apa? Sultan itu adalah Altunia, bukan aku. Bukan aku. Apa yang kalian bicarakan? Ayah, jangan dengarkan apa yang Sazia katakan. Ayah, aku mau bicara. Ayah tahu tidak orang yang paling membantu kami selama ini adalah Altunia. Itu benar, ayah. Altunia itu memang luar biasa. Dia juga sudah menjadi guru yang baik untukku. Dan dia juga seorang pendongeng yang luar biasa. Dia adalah pria yang sangat baik hati bagiku. Lalu dia juga gagah seperti harimau. Ayah, aku akan segera kembali. Terima kasih. Cinta adalah memang hal yang sangat aneh. Ketika kau mencoba untuk merayuku, aku tidak tahu bagaimana cara menanggapinya. Namun sekarang, aku telah jatuh cinta padamu. Tapi kelihatannya kau akan mundur. Perasaan cinta turun pada seseorang ketika mereka sedang diuji. Kau mencoba untuk merayuku dengan bait yang kubuat sendiri. Kau dan juga caramu hadapun bait syairmu dan karakter sering menemukan cerita mereka sendiri. Ayo kita saling melihat di cermin yang penuh dengan wajah. Cermin tidaklah lagi menunjukkan refleksi diriku sendiri. Kemana pun aku pergi, wajahmu yang kulihat. Apa itu benar? Kau juga telah mencuri wajahku. Benarkah? Kau telah mencuri hatiku dan juga bait-baitku. Namun kau memanggilku pencuri. Oh iya? Taulah yang harus disalahkan di sini. Aku hanya mencuri kata-katamu, tapi kau mencuri semua yang kumiliki. Aku tahu. Kau lah yang terlihat bagiku siang dan malam. Tapi kau mengatakan bahwa aku bersalah. Apa yang telah kucuri darimu? Kau mencuri pikiranku dan juga tidurku. Kau tahu, kau telah mencuri seluruh hidupku. Semua aku tinggalkan dengan hatiku yang malam. Tapi kau mengambil itu juga dariku. Tampaknya ini merupakan masalah yang serius. Hukuman apa yang cocok untukku? Apa yang akan kuberikan? Cinta menyebabkan sakit hati. Tapi obatnya cinta juga. Aku minta cintailah aku. Periksa detak nadiku dan obatilah penyakitku. Seperti halnya racun, obat penawar untuk racun. Dan cinta adalah obat untuk sakit hati. Jadi kenapa kita tidak saling menyembuhkan? Mari kita pastikan bahwa kau dan aku tidak akan mungkin berpisah selamanya. Bagaimana caranya? Jika kita terpisah, kerinduan kita akan membunuh kita. Jika kita dekat, kita mati dalam cinta. karena kita terikat sampai mati di kedua skenario, kenapa tidak mati bersama cinta saja? Itulah sebabnya aku berpikir untuk meminta tanganmu pada ayahmu dalam pernikahan. Apa? Kau akan bicara dengan ayah. Kenapa? Kenapa aku terkejut? Apakah itu tidak pantas? Aku pria tampan dan baik hati, kan? Aku bahkan memasak dengan baik. Aku bisa membantumu bersiap-siap, juga membantumu berdandan kalau kau mau. Aku melakukan semuanya hanya demi dirimu. Apa aku tidak salah dengar? Putri? Apa aku bermimpi? Kau serius meminta tanganku pada ayahku? Aku berpikir seperti itu. Tapi setelah pembicaraan ini, aku berubah pikiran. Apa maksudmu? Kenapa wanita itu selalu saja mencari makna? Maksudku bahwa aku adalah seseorang yang penuh bakat. Aku luar biasa. Biarkan aku melihat wajahmu, ya. Hidungmu terlihat sedikit bengkok. Ah, itulah sebabnya kau sombong. dan matamu itu? Oh, Tuan Putri. Matamu kelihatannya bermasalah melihat ke arah yang berlawanan. Artunia! Kau! Berandis sekali kau! Memangnya aku sombong! Ya baiklah, Tuan Putri. Aku memiliki hati yang besar. Aku bisa membuat hubungan dengan gadis yang memiliki kelainan fisik juga. Kau bilang apa? Kau berpikir terlalu tinggi tentang dirimu. Kau, coba lihat dirimu yang sekarang. Kau memang memiliki hati yang besar, tapi kau begitu sombong. Aku tidak akan membiarkan kau mengejekku. Tuan Putri. Takdir kita telah menipu kita, Ibu. Kita tidak akan punya apa-apa lagi. Kita akan diperlakukan seperti seekor hewan. Ini adalah sebuah keajaiban. Sultan Al-Tamas kembali dengan kesadarannya, Satko dan aku tidak tahu apa-apa. Dan di atas itu, Sultan Yaldos, dia malah mati. Ya Tuhan. Ibu, Razia tidak akan menikah sekarang. Dia tidak akan pernah pergi. Dia akan tinggal di sini. Ya, tinggal di istana ini. Dan, Samshat Begam, dia akan menambah barang api dan mengatakan semuanya pada yang mulia. Tidak hanya dia. Semua orang di kerjaan ini akan bersaksi atas kejamanku yang telah kulakukan, Ibu. Kita tidak akan punya apa-apa lagi. Sultan Al-Tamas, dia pasti akan memenggal, memanggil kepala kita, Ibu. Tak matah sudah. Tak matah sudah kita, Ibu. Ibu, selamatkan kita, Ibu. Selamatkan kita. Ayolah, Ibu. Di mana aku harus memulainya yang mulia. Ruknudin memperlakukan rakyat kita dengan banyak kekejaman. Dia telah berubah menjadi monster. Bahkan dia menimbulkan banyak kekacauan. Masyarakat mulai ketakutan. Ayah, selain menakutakuti rakyat, dia juga tidak mengampuni kami. Dia mengancam kami setiap hari. Dia mengatakan, kalau dia adalah Sultan yang sebenarnya, dan kami semua adalah budaknya. Begitu ya. Ketika kau lihat orang yang lemah, memerintah sebuah kerajaan, dia menjadi kejam. Namun kau tidak perlu khawatir, Ruknudin akan membayar perbuatannya. Hmm? Hmm. Hmm. Apa yang terjadi dengan Razia? Dia tersenyum sendiri? Aku tidak tahu, Ayah. Tapi aku yakin, kalau dia pasti merencanakan sesuatu. Razia, kau terlihat lebih cantik dalam gaun merah yang kau kenakan. Aku suka warna itu. Apa itu benar, Ayah? Ayah suka gaun ini? Hmm. Aku setuju, Ayah. Bahkan bordir putihnya luar biasa. Masya Allah. Kau tampil memukau. Razia harus kukatakan, bahwa kau memiliki selera yang bagus pada gaun. Terima kasih, Sazia. Aku tidak menyangka kau menyukainya. Bordir putih. Ini kan emas. Dia juga tidak memakai gaun merah. Shh. Diam ya, Sir. Haa. Kak Razia cincin di jarimu dengan kupu-kupu itu sangat cantik. Terima kasih. Kok bisa menyimpannya jika kau suka? Kak Razia, kakak sedang memikirkan apa sih? Pikiran kakak itu di sini dengan kami atau di Wonderland? Wonderland apa? Dari dulu aku tidak suka mimpi. Dan aku berada di sini dengan kalian semua. Aku tahu. Kami orang yang suka bermimpi. Benar kan? Hmm. 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 Kau tidak mengenakan gaun merah, juga bordir putih. Kau juga belum mengenakan cincin dengan kupu-kupu. Ya ampun. Kemana pikiranku tadi? Aku benar-benar bahagia ayah sudah sehat. Hmm. Namun aku percaya. Hmm. Ada alasan lain bagimu untuk merasa bahagia. Aku ayahmu. Aku menyadari kenapa kau bisa berhayal. Apakah aku boleh tahu apa yang telah terjadi? Aku berpikir untuk meminta tanganmu pada ayahmu dalam pernikahan. Terima kasih. Lihatlah itu. Kau berkhutbah tentang cinta. Tapi kau gagal untuk membantu orang jatuh cinta. Aku berencana untuk meminta tangan putri Razia pada Sultan Altamas dalam pernikahan. Dan bukannya membantuku, tapi kau malah sibuk tawar-menawar di sini. Tapi akhir-akhir ini aku tidak punya banyak pelanggan. Sejak yang mulia sudah kembali kesadarannya, semua orang di sini menjadi lebih hidup. Jadi biarkan aku membuat sebagian besar rencana itu. Katakan padaku. Lalu bagaimana kau akan melamar Tuan Putri Razia? Hmm? Hmm. Aku akan mengatakan, dengarlah, kau mungkin sultan. Tapi maksudku, kau seorang sultan memang. Tapi aku ini tidak kurang baik darimu. Jika kau Sultan Delhi, maka aku adalah raja di hatiku sendiri. Hmm? Jika istanamu besar, maka hatiku jauh lebih besar dari istanamu. Hebat! Ini luar biasa! Katakan sesuatu padaku. Apakah kau menyimpan Putri Razia di hatimu? Atau jangan-jangan kau menyimpan dapur dan kamar tidur di hatimu juga? Benar kan? Hmm? Benar kan? Kau sudah puas sekarang? Ayo sini. Sini. Bantu aku. Hei, hei. Ada apa ini? Kau mau apa? Sultan Altamas, silakan duduk. Hmm. Dengarlah, Sultan. Dengar, Sultan Altamas. Aku jatuh cinta pada putrimu. Dan dia jatuh cinta denganku juga. Jika Sultan mendukung hal ini, maka itu bagus. Namun jika tidak, maka itu tidak masalah. Aku tidak butuh persetujuan siapapun untuk bisa jatuh cinta. Hmm? Sepertinya dia tidak akan menerima lamaranmu. pastikan dia tidak membenjarakanmu, ya? Matamu sangat berkilau. Kau tentu lebih dari gembira. Apa aku bisa tahu alasan untuk itu? Tunggu beberapa saat lagi, ayah. Semua orang akan mengetahuinya malam ini. Kenapa? Apa kau mengundang bulan untuk makan malam? Kau boleh mengatakan itu, Sazia? Apakah aku punya izin untuk menemui yang mulia? Aku ingin bicara dengan Syah Turkan dan Ruk Nudin secara pribadi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!